Kapolda Jambi Irjenpol Firman Santia Budi menegaskan akan memberikan tindakan tegas bagi para pelaku yang nekat melakukan aksi kriminalitas di tengah wabah virus corona. Tidak terkecuali kepada para narapidana yang telah dibebaskan dalam program asimilasi jika kembali melakukan aksi kriminalitas. Menurut polisi berpangkat bintang 2 ini, tindakan tegas bisa berupa penembakan di tempat. Menurut Kapolda, dalam sebulan terakhir ada sejumlah kasus kriminalitas yang terjadi di Provinsi Jambi. Seperti aksi perampok bersenjata api, pembobolan rumah, pencurian mobil, pencurian kotak amal, dan aksi kriminalitas lainnya. Untuk itu ia meminta aparat kepolisian jajaran Polda Jambi untuk meningkatkan patroli keamanan. Siapapun yang melakukan tindakan pidana kita proses. Mantan api atau bukan mantan api kita proses. Tapi tetap, saya bilang, stop, jangan lagi berbuat. Negara sudah memikirkan sedikit berupa, setidaknya semuanya tidak melakukan, tidak kirakan apapun yang bisa memungkinkan diizinkan orang lain.